hai hai kembali lagi di dapdov channel kali ini kita akan membahas 10 logo klub sepakbola paling aneh dan terburuk di seluruh dunia tapi sebelumnya guys jangan lupa untuk subscribe like dan comment channel ini terima kasih logo digunakan sebagai tanda pengenal sekaligus identitas sebuah perusahaan atau kelompok termasuk klub sepakbola logo-logo yang dipergunakan oleh klub sepakbola tertentu memiliki filosofi dan maknanya tersendiri namun apa jadinya jika logo yang dibuat malah terkesan aneh umumnya sebuah logo klub sepakbola menggambarkan identitas kota ataupun maskot yang khas berkaitan dengan klub tersebut tapi nyatanya ada 10 logo klub sepakbola paling aneh dan terburuk di seluruh dunia yang bahkan enggak menggambarkan identitas klub tersebut berikut 10 logo klub sepakbola paling aneh dan terburuk di seluruh dunia klub sepakbola yang pertama adalah rayo falecano dari Spanyol dan unik sih tapi kira-kira apa yang membuat logo rayo falecano terkesan aneh ya grafik menurun pada logo klub sepakbola ini menggambarkan penurunan bursa efek yang terjadi di sana ada-ada saja ya klub sepakbola selanjutnya adalah secrusel dari Bangladesh kayaknya klub sepakbola ini perlu sumbangan untuk pembuatan logo resmi deh pasalnya klub sepakbola yang berasal dari Bangladesh ini memenangkan Liga Premier Bangladesh dan berhasil berlagak di AFC Cup lho klub bola selanjutnya adalah alwa atletik dari Skotlandia alwa atletik menggunakan icon berupa lebah yang kekar pada bagian logonya kira-kira apa ya yang mendasari klub sekotlandia ini menggunakan icon seperti ini Hai selanjutnya adalah asmarsha dari Tunisia Tunisia memang negara dengan daerah berpadang gurun di Afrika bagian utara maka enggak heran kalau asmarsha adalah salah satu klub yang berasal dari sana menggunakan icon unta tapi kok agak aneh ya melihat seekor unta bermain sepakbola klub sepakbola selanjutnya adalah Bene Pinto Calcio dari Itali perpaduan warna merah dan kuning okelah icon seorang enak penyihir kira-kira apa yang diperkirakan oleh Bene Pinto Calcio yang kini berlagak di seri A Itali kabarnya sih ikon ini digunakan untuk menggambarkan pinggir dari Ben Ben Pinto pada abad ke-13 klub sepakbola selanjutnya adalah Tani SC dari Bangladesh Bangladesh memang kekurangan desain gratis atau apa sih kami esnya malah menggunakan logo yang secara jelas-jelas menampilkan taktik pertandingan tim mereka loh logo ini membuat tidak elegan untuk dipandang klub selanjutnya adalah limon FC dari Costa Rica limon FC adalah sebuah klub sepakbola yang berasal dari Costa Rica Amerika Tengah menggunakan icon berupa angin puting beliung bukannya menakutkan logo limon FC malah terkesan lucu abis klub sepakbola selanjutnya adalah Waikombe Wanderers dari Inggris jangan salah sangka Waikombe Wanderers bisa dibilang klub dengan umur yang tua dan berdiri sejak 1887 tapi bagaimana dengan logonya waduh itu angsanya kenapa dirantai begitu klub selanjutnya adalah FC show dari Norwegia Ayo apa yang kamu pikirkan saat ramah kali melihatnya paduan warna merah muda dan ikon seorang pelayan malah bikin klub FC show asal Norwegia ini jauh dari kesan macho klub sepakbola yang terakhir adalah burton Albion dari Inggris sama seperti Waikombe Wanderers burton Albion adalah salah satu klub yang berasal dari Inggris tepatnya dari divisi Championship lihat orang buncit pada logo klub sepakbola ini jangan-jangan gara-gara ada julukan Brewer yang disemaskan padanya nah inilah 10 logo klub sepakbola paling unik aneh bahkan yang terburuk di seluruh liga di dunia kalau yang ini aneh menurutmu manakah klub sepakbola yang memiliki logo paling keren yuk share pendapat kalian pada kolom komentar dibawah ini selamat menikmati selamat menikmati